Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Thessalonica, pasal 3. Doakan kami. Akhirnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Doakan agar ajaran Tuhan dapat tersebar dengan cepat. Dan berdoalah agar orang menghormati ajaran itu sama seperti kamu menghormatinya. Dan doakan agar kami terlepas dari orang yang kejam dan yang jahat, sebab tidak setiap orang percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah setia. Ia akan memberi kekuatan kepadamu dan melindungimu dari yang jahat. Tuhan membuat kami merasa yakin bahwa kamu melakukan yang telah kami katakan kepadamu. Dan kami tahu bahwa kamu akan terus melakukan hal itu. Kiranya Tuhan akan memimpin hatimu kepada kasih Allah dan kesabaran Kristus. Kewajiban untuk bekerja Saudara-saudara, dengan kuasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kami memerintahkan kamu untuk menjauh dari orang percaya yang tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja tidak mengikuti ajaran yang kami telah berikan. Kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus meniru kami. Kami tidak malas ketika kami bersama kamu. Jika kami telah memakan makanan orang lain, kami selalu membayarnya. Kami terus bekerja supaya kami tidak menyulitkan kamu. Kami telah bekerja siang dan malam. Kami berhak meminta pertolongan dari kamu. Tetapi kami telah bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami sendiri. Sehingga kami menjadi contoh bagimu. Ketika kami bersama kamu, kami telah memberikan peraturan ini kepadamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Kami mendengar ada beberapa orang di tengah-tengahmu yang tidak mau bekerja. Mereka tidak melakukan apa-apa. Dan mereka sibuk dengan urusan orang lain. Kami memerintahkan mereka supaya tidak menyusahkan orang lain. Tetapi untuk bekerja dan mencari makanannya sendiri. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membujuk mereka supaya melakukan itu. Saudara-saudara, janganlah bosan berbuat baik. Jika ada orang yang tidak menaati yang telah kami katakan dalam surat ini. Perhatikanlah siapa mereka. Jangan bergaul lagi dengan mereka. Sehingga mereka menjadi malu. Namun, jangan memperlakukannya seperti musuh. Nasihatilah sebagai saudara seiman. Kata-kata terakhir. Semoga Tuhan damai sejahtera memberikan damai sejahtera kepada kamu setiap saat dan dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu semuanya. Aku, Paulus, menulis salam ini dengan tanganku sendiri. Semua suratku mempunyai tanda ini untuk menunjukkan bahwa surat ini dari aku. Begitulah caraku menulis. Semoga Tuhan kita, Yesus Kristus, memberikan berkat kepadamu semuanya.